Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu pis, salam sodor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia, ingat senapan angin ingat CVA Sodor, berjumpa lagi dengan saya Rizky Jampel Admin 1 dan Jumat Admin 3 di CVA Sodor, oke teman-teman kali ini kita ada 3 rekomendasi unit senapan angin yang klasik ya teman-teman, nah ini senapan yang memang paling dulu, paling ada di CVA Sodor, dulu yang paling laris ini yang senapan, senapan klasik ya teman-teman ada unit senapan angin gejeluk, ada juga PCP Jawa, ada juga PCP Jawa yang seamless ya mantep banget, ya ini mantep sekali, ada 2 unit PCP, ada juga 1 gejeluk, nah ini yang kita jual dulu mulai dari gejeluk sampai ada PCP ya, bermula dari unit-unit ini terlebih dahulu ya teman-teman, dulu ada PCP Jawa ada juga gejeluk, dan juga yang paling kita jual paling awal di unit PCP nah itu sekelas monster teman-teman, dulu itu gak ada yang namanya bocap FX, bocap predator nah itu CVA Sodor belum mengenal itu ya teman-teman, tapi sekarang yang memang rata-rata yang kita jual, sekarang ya memang kita terjun ke dunia ya mengikuti tren kawan-kawan ya ada PCP yang bocap kayu ada juga yang bocap predator ya teman-teman, sekarang rata di CVA Sodor, kita jualnya ya memang gitu, soalnya yang jenis-jenis unit ini memang untuk, apa ya buat legenda-legenda senapan alias sniper-seniper lama yang udah pegang senapan dulu yang masih menyukai PCP Jawa nah sekarang udah ada ready kembali, ya memang stopnya memang gak banyak sedikit-sedikit saja ya teman-teman, pacinta gejeluk juga masih lumayan lah ya kita ready-kan gejeluk lagi ya teman-teman soalnya udah pada nanya udah gak ada lagi gejeluk mas nah memang produksi gejeluk kita agak turun tapi memang adalah setiap bulannya seperti itu ya teman-teman nanti kita bahas sedikit tentang spek dan juga harga dari ketiga unit ini ya teman-teman bedanya atau dari segi harganya nah nanti kita jelaskan sedikit demi sedikit dari ketiga unit ini oke, mantap sebelum kita jelaskan dari ketiga unit ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya karena setiap bulan setiap akhir bulan di CVS Odor mengadakan undian giveaway kalian bisa berkesempatan mendapatkan satu unit senapan angin gratis caranya cukup gampang cukup komen ingat senapan angin ingat CVS Odor dan tambahin komen terbaikmu oke, seperti itu terima kasih langsung saja kita jelaskan satu persatu dari ketiga unit ini tersebut oke, terima kasih cek hidup oke, teman-teman yang pertama kita jelaskan ini dari unit senapan angin gejeluk ya teman-teman nah ini gejeluk ya kenapa dinamakan gejeluk soalnya ngisi anginnya kalian bisa digejelukkan di depan sini ya teman-teman nah, pasti pecinta gejeluk udah tahu ya ini bisa digejelukkan dan juga bisa diisi dengan pompa PCB ya teman-teman gejeluk ya dari dulu ada juga yang namanya kejeluk murni nah, gejeluk murni itu biasanya hanya pakai gejeluk saja kalau ngisi angin sekarang ini namanya gejeluk DWP double power jadi dia bisa pakai pompa PCP pengisiannya bisa juga digejelukkan yang di bawah ini ya teman-teman jadi kalau kalian nggak punya pompa PCP nah, ini bisa digejelukkan ya teman-teman nah, ini ada gejeluknya jadi gejeluk itu digejelukkan ke bawah kalau pumping kan alias ukli kan ada yang ke kanan ada juga yang dari bawah kalau ini namanya gejeluk jadi dia agak modern teman-teman mantap sekali nah, ini untuk gejeluk ini dia menggunakan laras kuningan ya teman-teman mantap sekali oke, kita jelaskan dari harganya dulu ya teman-teman biar teman-teman tahu untuk harganya teman-teman kalau ini yang saya pegang ini gejeluk OD25 ya teman-teman OD25 ini untuk harganya kalau beli unitnya saja ini harganya cukup Rp 3.150.000 saja kalian yang sudah dapat bonus tas tali sadang gantuan ploro ploro tes perdam SDKS ya teman-teman ini belum magajin dan juga ada spare pacar denganya itu kalau unitnya saja sudah free ongkir juga Rp 2.150.000 kalau beli paket full set harganya cukup jadi Rp 2.850.000 saja kalau sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free ploro 1 kaleng yang cocok dan juga free ongkir ya teman-teman mantap sekali nah, untuk gejeluk memang dari PCP klasik-klasik ini semuanya banyak larasnya menggunakan kuningan ya teman-teman nah, kuningan ini dia anti karat teman-teman jadi terkena air hujan pun tidak akan karatan jadi mantap sekali kuningan ini ya teman-teman tapi memang bahannya agak gimana ya dia empuk teman-teman alias tidak keras jadi dia itu gimana ya bahasanya empuk gitu ya teman-teman jadi kalau buat alur ya memang sering tergerus tapi ya memang perawatannya lebih mudah kuningan ini ya teman-teman nah ini menggunakan laras kuningan panjang laras kurang lebih 60 cm OD-nya pakai OD 9 alur 12 ini menggunakan peluru yang cocok ini kaget sekali soalnya pelurunya cocoknya pakai air kules teman-teman nah ini cocoknya pakai air kules yang beratnya 13,6 green ini kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman mantap sekali ini menggunakan kaliber 4,5 mm tenang saja buat big game ini jangan diragukan kembali kalau terkena area fatal pasti akan tumbang juga ya teman-teman meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenang saja jangan ragu ini ditarik full 7 track ini juga powernya sangat-sangat besar sekali ya teman-teman mantap sekali apalagi pelurunya cocoknya pakai air kules yang beratnya 13,6 green mantap banget ya teman-teman nah ini larasnya perawatannya seperti biasa jangan diguntah-ganti untuk pelurunya kalau sudah cocoknya pakai air kules ya air kules terus jangan diguntah-ganti pakai barakuda pakai samyang jangan ya teman-teman kalau sudah cocoknya air kules ya air kules terus jangan diguntah-ganti pakai peluru-peluru lainnya seperti itu ya teman-teman nah untuk perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan ya teman-teman biar kalau ada kotoran bekas kalian nembak nah itu biar bisa keluar jadi akurasinya membaik kembali oke mantep seperti itu ya teman-teman dan unit geceluk ini pun juga sudah dilengkapi dengan pisir depan sama belakang sini ya teman-teman jadi kalau kalian tidak punya teleskop ini bisa pakai pisir kalau yang bisa pakai pisir ya bisa pakai pisir nah ini sudah ada pisir depan sama belakang juga oke mantep sekali ya teman-teman dan untuk tabungnya teman-teman nah ini tabungnya ini besarnya OD25 ya teman-teman mantep sekali ini tabung OD25 banyak dari kuningan kapasitas sama nanginya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman nah dan juga sudah dilengkapi dengan manometer nah biasanya jarang ada yang manometer ini sudah ada manometernya di sebelah bawah sini ya teman-teman untuk tarikannya ya menggunakan tarikan ciri khas geceluk ini ya teman-teman nah tarikannya seperti ini ini tidak ada setelan powernya jadi kalau kalian pengen kuat powernya ini ada 7 track ya teman-teman jadi tarikannya ada 7 track kalian tarik 1 bisa tarik 2 tarik 3 sampai 7 teman-teman nah itu powernya ya disesuaikan sendiri kalian ya mantep sekali dan juga ini untuk powernya menggunakan power klasik banyak dari kayu mahoni mantep sekali ya teman-teman pewarnaannya magelab hitam seperti ini semuanya ini ada ready ya tinggal sedikit ada gecelo OD25 tinggal 1 unit kayaknya dan juga OD22 juga tinggal 1 unit saja jadi pokoknya siapa cepat dia yang dapat mantep sekali ini yang tali sandangnya ya teman-teman nah ini tali sandangnya langsung dipasang seperti ini memang ciri khas dari PCP klasik ya sudah terpasang tali sandangnya seperti ini oke mantep itu dia untuk harganya dan juga spek dari unit senapan angin geceluk OD25 ini langsung lanjut kita ke unit selanjutnya oke teman-teman kita lanjut ke PCP Jawa Car M27 ya teman-teman nah untuk PCP Jawa yang kali ini bedanya dengan geceluk ya memang PCP Jawa ya namanya PCP dia gak ada geceluknya ya teman-teman jadi langsung ngisi dengan pompanya nah ini ada langsung kita kasih mini kupler jantannya jadi ini belum menggunakan mini kupler masih menggunakan mini kupler jantan jadi ada tambahannya di depan sini ya teman-teman mantep sekali nah ini ada di depan sini untuk kupler tambahannya nah mantep banget nanti kita kasih pokoknya untuk mini kupler tambahannya ya teman-teman nah ini PCP Jawa Car M27 ya teman-teman dulu ada namanya yang Car S97 sekarang kita redikan yang Car M27 ini tinggal 1 unit saja ya teman-teman nah ini PCP Jawa biasanya itu identik kalian buat big game soalnya ya memang pada suka diganti laras yang besar-besar tapi di CV Asodor larasnya kalibernya masih menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman untuk harganya ya kita jelaskan harganya dulu untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 2.800.000 rupiah saja kalau udah dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes perdam STKS sama spare pacadangannya ini belum pakai magazine ya teman-teman harga 2.800.000 rupiah sudah free ongkir juga kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku kalau beli paket full set ini harganya cukup 3.500.000 rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 free peluru 1x yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya oke itu untuk harganya ya teman-teman nah untuk larasnya ya memang laras kuningan juga ini panjang laras kurang lebih ini 60 cm cara ideal ya bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru barakuda match oke mantep sekali pelurunya ya sangat lancip sekali jadi bisa tembus sampai dalam ya teman-teman mantep banget barakuda pun juga oke sekali ya teman-teman nah ini untuk panjang laras kurang lebih 60 cm kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm nah ini udah pake serobong ya teman-teman jadi larasnya ada di dalam serobongnya ini nah ini serobongnya langsung dipatri ya sama tabungnya ini ya mantep banget ya teman-teman nah udah dipasangin perdam juga di depan sini dan juga udah ada pisir depan sama belakang sini jadi pisirnya semua patent jadi kalau kalian gak punya teleskop bisa pake pisir ya teman-teman mantep banget ini juga udah ada rail buat pemasangan pisir ya teman-teman nah ini udah ada rail buat pemasangan teleskop masuknya bukan pisir ya udah ada rail teleskopnya juga mantep banget ya teman-teman nah untuk tabungnya ini udah menggunakan tabung kuningan juga OD-nya pake OD-25 ya teman-teman nah ini yang masih menggunakan tabung OD-25 dan juga udah ada manometernya di sebelah bawah sini ya teman-teman untuk aman anginnya ini maksimal pengisian ya 3000 PSI ya teman-teman itu mentoknya ya 3000 PSI 3500 pun juga udah was-was tapi lebih amannya dari 2700 2800 sampai 3000 PSI ya teman-teman PCP Jawa memang dia terkenal ya untuk ketebalan tabungnya oke pengisian anginnya juga muat sampai banyak ya teman-teman ya kalau jadi yang masih di aman 3000 nah itu masih berani dipasangin mano kalau yang udah sampai aman angin 4500 sampai 5000 PSI nah itu jarang dikasih mano memang gak ada yang pakai mano yang angin sampai segitu ya teman-teman soalnya kalau angin sampai aman 5000 PSI nah itu gampang jebol untuk manonya makanya kita tidak pasang untuk manometernya kalau yang masih 3000 PSI di 3500 ya memang kita kasih manonya ya teman-teman mantep seperti itu ini menggunakan tabung OD25 tabungnya juga banyak dari kuningan untuk tarikannya menggunakan tarikan kredel ini ada 5 tarikan ya teman-teman belum pakai magazine masih single shoot 5 tarikan dan juga ditambahi dengan setelan powernya di belakang sini jadi ini jangan raku buat big game ini sangat oke sekali memang PCP Jawa identik enak buat di game ya teman-teman untuk popernya klasik seperti ini ya kayak poper car ya teman-teman nah ini banyak langsung dari kayu jati oke mantep sekali ini tinggal 1 unit saja siapa cepat dia yang dapat pokoknya oke terima kasih kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman-teman selanjutnya ini PCP Jawa seamless alias ya menggunakan tabung seamless atau tabung monel yang aman anginnya ini ada di 4500 sampai 5000 PSI 6000 PSI pun juga berani ya teman-teman nah tapi ya lebih aman 5000 PSI lah ya teman-teman 6000 juga bisa tapi jangan sering-sering ya lebih amannya ya 4500 5000 PSI pun itu udah banyak sekali ya teman-teman nah ini untuk PCP Jawa seamless ya untuk harganya ini kita banderol kalau kalian beli unitnya aja ini harganya cukup 3 juta rupiah saja kalian udah dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tas perdam STKS sama seperpat cadangannya ya teman-teman ini belum pakai magazin juga masih single shoot seperti ini ya teman-teman untuk harga full setnya ini cukup menjadi 3 juta 700 ribu rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 free peluru satu kaleng ya cocok dan tentunya udah free ongkir juga kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku 3 wilayah tersebut nanti dapat subsidi untuk ongkirnya oke mantep sekali ya teman-teman nah bedanya dengan PCP Jawa Car M27 nah ini bedanya ada di tabungnya ya teman-teman tadi yang Car M27 tabungnya bahannya dari kuningan kalau ini yang udah pakai bahan monel alias seamless ya teman-teman untuk kapasitas aman anginya bisa 4500 sampai 5000 PSI ya mantep banget ya teman-teman jadi ini tidak ada manometernya kalau udah sampai angin segitu nah ini tidak ada manometernya soalnya kalau kita pasang mano nah nanti gampang jebol jadi gampang rusak manometernya jadi memang tidak dipasangin manometer oke seperti itu ya teman-teman untuk larasnya dia menggunakan laras kuningan juga ini larasnya menggunakan laras kaliber 4,5 mm juga ya teman-teman untuk larasnya juga dari laras kuningan untuk peluru yang cocok ini pakainya peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman nah ini untuk pelurnya menggunakan Hercules yang beratnya 13,6 green jadi cocok sekali buat big game buat small game pun juga sangat-sangat oke sekali untuk pengisian anginnya ini udah juga menggunakan ya kayak tadi kayaknya ya teman-teman jadi ada kupler tambahannya mantap sekali nanti dapat kupler tambahannya nah untuk larasnya ini pun juga dilindungi dengan serobong ini juga ada pisir depan sama belakang ini pisirnya sudah patent semuanya ya teman-teman untuk PCP yang klasik seperti ini memang jarang ada yang pakai magazine dan juga memang kebanyakan masih ada yang menggunakan pisir memang ciri khasnya ada pisir ya teman-teman seperti itu nah untuk tarikannya pun juga ini udah menggunakan tarikan gradel mantap sekali ya teman-teman udah ada setelan powernya juga ini ada 5 tarikan mantap sekali ya teman-teman untuk popornya ada juga yang pakai kemarin ada yang pakai popor AWP ada juga yang popor klasik seperti ini banyak dari kayu sono ini teman-teman mantap sekali jadi ya memang bentuknya sangat ganteng seperti ini nah untuk unit ini mas stoknya tidak banyak ya tinggal sedikit saja tinggal 5 unit saja ya teman-teman jadi pokoknya siapa cepat dia yang dapat pokoknya oke seperti itu itu dia sedikit cepek dan juga harga dari PCP Jawa Simless ini yang paling inti ini tabungnya gunanya tabung Simless OD-nya OD27 ya teman-teman kalau yang Karm27 tadi pakai tabung kuningan pakai OD25 jadi akurasinya pun juga sangat oke sekali bisa 50-60 meter lebih tergantung skill Anda semuanya powernya jangan diragukan lagi ini spesialis big game kalau yang PCP Jawa Simless ini jadi powernya sangat-sangat besar sekali ya teman-teman mantap seperti itu itu dia sedikit penjelasan dari unit PCP Jawa Simless ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia sedikit spek dan juga penjelasan harga dari ketiga unit ini kalian sukanya yang mana yang pada tanya PCP klasik ya yang ready ada tiga unit ini ya teman-teman ada Gejeluk ada PCP Jawa Karm27 dan juga PCP Jawa Simless ya mantap sekali itu dia sedikit spek dan juga penjelasan harganya terima kasih kita saatnya kita akhiri dulu perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya jangan sampai ketinggalan undian giveaway yang ada di CVS terima kasih saya Rezeki Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu opi salam cedor dari CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor sub indo by broth3rmax